Terus ketemu dong sama si Buru Andika kan? Iya, biasa dia muka dua. Di sana baik, di sini baik. Kangen band itu sekitar pegang 20 miliaran. Di umur 21 ya. Rumah di mana-mana ya kan? Beberapa rumah, mobil, aset di mana-mana. Itu benar-benar habis sampai benar-benar ngontrak. Benar-benar habis, bis, bis gitu loh. Kalau dulu itu konser di Dolar Kota, dulu pacar kita itu se-Indonesia. Misalnya di Padang, calling dulu di Padang. Halo, baru mau dateng ya gitu. Misalnya pengkulu, pengkulu telepon gitu. Jadi, setiap kota. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Oke, spill the tea. Spill the tea kali ini adalah bersama Dodi Kangen Band. Zrrrrr, dang. Setelah kemarin kita ngomongin dia sama Andika ya. Kamu diomongin. Kamu nonton ga sih kamu diomongin? Belum nonton. Tapi ya, kemunculan kembali Kangen Band dengan formasi yang original lah. 95% lah original gitu ya. 100% Oh, 100% original? 100% original. Cuman drama doang. Drummer doang ya, oke. Dan langsung hits gitu ya, lagu. Aku tadi baru lihat ya, lagu yang baru lagi apa sih? Mantan apa? Selamat Tinggal Mantan. Oh, Selamat Tinggal Mantan. Selamat Tinggal Mantan. Terus sebelum-sebelumnya ada lagi. Gila ya, produktif banget nih. Tiap bulan kayaknya rilis single baru. Ya. Ya. Rilis tiap bulan. Tiap bulan. Itu lagu yang kamu simpan berapa tahun atau baru bikin? Enggak, emang aku spontan buat lagu buat terus gitu. Serius? Buat terus ya. Produktif. Oh, lagu yang produktif? Produktif. Itu kamu semua yang bikin? Semua. Apa istri kamu yang buat? Ya, ada beberapa istri lah. Jujur. Enggak, istri itu suka buat lirik gitu loh. Aku suka mengarahkan, oh ini bagusnya gini. Oh gitu. Kan kamu biasanya, katanya kalau menciptakan lagu berdasarkan pengalaman pribadi kamu. Ini contohnya ya, aku bacain ya. Ini bener atau enggak ya. Misalnya nih lagu, mana tuh? Yolanda. Ya kan? Yolanda tentang aku, kau, dan dia. Iya, itu diciptakan Daudi dari pengalaman pribadi saat dia mengenalin pacar ke temen, tapi ternyata pacarnya itu pacaran juga sama temennya. Oh iya. Pujian hati, pengalaman pribadi karena mengagumi perempuan saat SMP. Penatian yang tertunda, itu pengalaman pribadi kisah cinta kamu saat sekolah SMA. Saat itu bahwa kabur pacarnya sampai nggak pulang. Sampai diancam mau dilaporin. Iya bener. Dan pas udah dipulangin, seceweknya rambutnya dibotakin dan dijodohin sama orang tuanya. Bener itu. Serius? Serius? Bener itu? Astaga, jadi pacar kamu ada berapa total? Berapa? 150an. Serius? Itu yang ngitung. Istri gue yang ngitung. Serius sih? Iya. Ratusan? Waktu jaman 2010 batas hitungnya. 2010? Karena udah nikah. Terahnya udah bertambah waktu itu. Sekitar 200an lah. Serius? Teswa dia pencipta lagu yang bagus sih. Enggak, aku dulu setiap pacaran itu aku paling suka ceritanya. Jadi setiap pacaran aku buat lagu gitu loh. Aku suka, suka, kayaknya enak kan ditulis lagu gitu. Oh gitu, jadi kamu pacaran tuh untuk menulis lagu? Buat nulis doang. Serius? Serius. Itu kamu yang nulis? Yang pertama istrinya? Kamu gak mau kalah? Iya. Kamu nulis juga? Iya. Itu tapi berdasarkan ngayal? Iya, ngayal. Berarti kamu gak cinta sampe mati sama istri kamu? Iya, enggak. Itu bukan untuk umum lah untuk orang semua lah. Oh. Terus? Selamat tinggal mantan? Selamat tinggal mantan ya. Kan karena sekarang udah gak punya pacar, jadi untuk selamat tinggal. Oh, mantan yang 150 itu? Enggak, enggak. Enggak sampai segitu nih. Paling dua, tiga lah mantannya. Enggak sampai segitu. Enggak. Dua, tiga lah. Dua, tiga. Dua, tiga lah. Jadi lagu itu sekarang sampai masih hits itu karena apa? Menurut kamu kenapa itu lagu? Kalau itu original ya karena lagu-lagu lama kan hit kan? Kita buatin Manggung juga masih hit ya. Karena emang bener-bener waktu buatnya emang sampai nangis gitu loh. Yang mana? Ya semua kayak penanti yang tertunda emang bener dia dibawa takin gitu loh. Terus sekolahnya dilepas gitu kan. Terus kita kabur kemana gitu. Itu kan dari hati banget. Iya, jadi buatnya bener-bener nangis-nangis gitu. Nah yang sekarang yang setelah bertahun-tahun putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, sama kangen band ya. Gitu. Ini kan hits lagi. Jadi apa kunci rahasia ininya? Apakah karena memang harus Andika yang nyanyi baru naik lagi? Sebenernya kita pas balik pertama kali itu udah nyoba beberapa single tapi gak naik. Maksudnya balik ke Mandika? Iya, udah. Tapi gak naik gitu loh. Ini gimana ya kok kita gak naik-naik ya? Langsung. Kurang ikhlas kali ya kembali. Bukan, pokoknya gak naik-naik. Kita udah keluar 10 lagu. Serius? Udah 10 lagu lah. 10 lagu itu gak naik-naik. Kita pusing nih. Padahal itu udah kamu yang ceritain juga? Iya, udah. Berdasarkan kisah cinta kamu? Enggak. Itu cuma ngarang-ngarang doang gitu. Akhirnya pas aku keluarin lagu Cinta sampe mati, aku bilang sama ke temen-temen di studio. Kangen kalo ini terakhir nih gua. Kalo gua bayarin lagu ini gak meledak, gua bener-bener berhenti sama kangen band. Berarti emang kangen band udah gak ada hokinya lagi gitu loh. Itu terakhir itu. Pas malem abis take vokal, besok polo rilis aku bilang gitu. Pokoknya kalo ini gak jadi, aku berhenti. Capek-capek doang gitu loh. Udah 10 kali. Gak ada hasilnya gitu loh. Tahun berapa itu yang kamu 10 kali gak ada yang itu? Kan kita kan kontrak sama label itu kan 250 lagu. Iya. Kontrak labelnya 5 tahun. Oke. 5 tahun 250 lagu. Jadi kita tuh sebulan itu mesti keluar 4 sampai 5 single. Oke. Dari tahun? 2019 itu? 2020 lah. Oh 2020. Dari 2021 ya? Iya. 2021. Oh 2021. Jadi sempat ada sebelum yang Cinta sampe mati ini? Udah. Ada 10? Udah. 10 lebih lah. Itu? Gak ada yang naik. Baru naik yang di tahun 2021? Cinta sampe mati. Iya. Jadi ini lagu ke-11 sebenarnya? Iya lagu ke-11. Kurang lebih lagu ke-11. Kurang lebih lagu ke-11. Kurang lebih lagu ke-11. Emang kita udah capek banget. Kemarin kan udah coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba. Gila ya ini kok gak naik-naik ya. Pasar maunya apa ya gitu loh. Iya. Jadi setelah gitu kamu analisa apa? Kan kita mikirnya tadinya kita ya maksudnya gak terlalu ngikutin detail banget ya. Tahunya kan Cinta sampe mati. Oh ini kangen baik. Tahunya kangen baik. Balik. Meledak gitu. Langsung meledak kayak instansi misalabin. Oh enggak. Asumsi memang jodohnya ya sama itu. Enggak. Kita udah coba berapa kali gak ada yang meledak. Udah coba sampai mau berhenti lah. Sampai berhenti aja lah ini kangen ben kayak udah gak laku lagi deh gitu. Gitu. Iya aku udah sempet pas lagu terakhir aku bilang kalau ini gak bunyi juga berarti kangen ben sudah gak laku. Berarti hokinya di istri kamu ya? Ya hoki di semuanya lah. Semuanya lah hoki. Udah kan nulis istri kamu tuh lagu cinta sampe mati. Iya. Tapi hoki di semuanya sih. Di semuanya ya. Ke Rafa Afar juga meledak. Kan sebelumnya di Rafa Afar. Oh iya iya di nyanyikan lagi. Meledak tuh. Bukan di nyanyikan lagi. Pertama itu Rafa Afar. Iya maksudnya kangen ben menyanyikan lagi yang sudah di nyanyikan Rafa Afar. Ternyata si kangen ben lebih meledak daripada Rafa Afar gitu loh. Jadi semua yang menyanyikan lagu itu. Meledak semua gitu. Jadi emang hoki lah. Berarti lagu itu bener-bener bagus gitu loh. Jadi kenapa sih balik lagi? Ya karena apa ya? Kerjaan sih. Jujur. Enggak butuh duit ya. Karena nge-pen sama yang lain juga belum tentu cocok dan belum tentu naik. Karena kan mau gak mau Andika itu udah public figure ya. Semua orang udah tau Andika lah. Jadi molesnya itu jauh lebih mudah daripada kita ambil orang baru gitu. Iya. Jadi mulainya dari setengah lah. Ya udah kan. Iya. Iya bener. Enggak tapi kan kalau liat perjalanan cinta kalian ya. Dodi dan Andika maksudnya ya. Ehh gitu kayaknya. Kayak kita yang liat tadi udah capek. Aku aja pernah mau lancer beberapa kali ya. Itu juga sampe pusing gitu sama mereka. Ntar udah Andikanya keluar ya kan. Terus ini sendiri. Terus abis itu si Dodi keluar. Gabung sama Andika ya kan. Apa sih ini anak dua nih galinya. Terus udah gitu. Ntar ini udah bubar lagi nih bubar ya kan. Terus Dodi lagi mau reunian nih. Dodi mau ngajakin kangen band yang lain reunian. Eh sama kangen band yang ini. Yang diajak Andika. Dodinya enggak. Gitu kan agak bingung ya. Iya. Terus bikin lagi mah vokalis siapalah. Siapalah. Akhirnya kembali lagi tuh. Apa sih? Kapok apa kamu? Enggak akhirnya kita kan kemarin ngobrol sama Andika. Udah lah. Kata dia. Kalau sekali ini bubar gue gak mau ngeband lagi. Udah terakhirlah mendingan gue selalu kata dia kan. Dia yang ngomong. Iya kata dia. Ini kesempatan kita terakhir loh kata dia. Udah dikasih bisa meledak lagi gitu kan. Ini kesempatan kita terakhir. Kita meledak baik-baik ini kangen band gitu. Akhirnya sepakat. Kalau kangen band. Formasinya gak akan dirubah gitu loh. Kalau kamu ada set proyek kerjaan lain. Ya kerjain aja gitu. Tapi kangen band tetep utuh gitu. Kangen band ini cuma satu. Ini. Cuman ini aja kangen band. Gak boleh diganti-ganti lagi keramat dah. Keramat. Gak boleh diganti-ganti. Tapi akhirnya kalian itu bisa sepakat mumpul lagi tuh gimana. Kan udah tercerai berai kemana-mana. Karena ekonomi. Karena ekonomi. Jujur ya. Karena waktu itu kan. Kita kan bener-bener gak punya income ya. Terus ada satu label. Yang wahana rekod ya. Wahana. Ngontrak kangen band itu. 250 lagu. Satu lagunya itu 32 juta. Ya kan. Jadi kan kalau dikali 250 kan sekitar 8 miliar kan. Nah. Jadi. Waktu itu kita emang. Pandemi kan. Terus. Wah lumayan nih kita. Kalau produksian. Empat lima lagu aja sebulan kan udah berapa gitu kan. Kita ngambil dari situ. Ngambil lah. Oh iya kita ambil untuk bulanan kita aja deh gitu. Meledak gak beledak. Berusaha nanti. Yang penting kita produksi terus gitu kan. Dan itu. Jenuh tuh. Karena gak meledak-beledak gak enak sama label ya. Wih. Kita ini gimana ya. Mereka rekaman-rekaman gak pernah meledak gitu. Ini vokalisnya udah Andika nih. Udah Andika. Nah sebelum. Bukan kan band mereka tuh ninggalin aku. Iya kan. Iya. Namanya tampan band. Iya. Gila. Bener. Mereka bilang. Mereka bilang. Tidak susah tunggu hubungin satu-satu-satu. Karena semuanya terikat oleh kebutuhan duit ya. Akhirnya bisa ngumpul lagi tanpa. Enggak. Karena mereka itu sudah terikat kontrak sama Wahana. Kamu belum? Aku. Waktu itu. Kangen band. Kontrak sama label Malaysia. Iya kan. Pas mau keluar single. Mereka udah kontrak disana. Aku belum sempet kontrak mereka. Iya kan. Ini personil kangen band ya. Iya. Kangen band itu udah disana semua. Sama Andika-Andikanya tuh. Iya semuanya udah disana. Si tampan band ini. Tampan band. Terus. Kamu kangen band sama yang lain. Iya. Udah label lain nih. Tapi waktu itu aku cut dulu kan. Aku bilang sama labelnya. Jantai yang dulu. Karena mereka sudah kontrak di Wahana. Oke. Aku hubungin Wahana. Aku hubungin Wahana. Apabila mereka sudah kontrak. Aku dipanggil sama ownernya. Dipanggil. Gimana kalau kita gabungin aja kangen band. Gitu dia. Karena kan kebetulan kangen band kan. Secara hukum kan namanya emang milikku kan. Iya kamu. Nah. Udah. Akhirnya kita. Udah lah singkirin lah ego-ego yang kemarin. Gitu-gitu kata bosnya gitu kan. Yaudah deh kan. Yaudah kita gabung lagi. Itu mulai dari lagu per lagu. Masuk lagi nih kamu nih. Masuk. Ketampan band ini. Ketampan band gak jadi. Kamu ubah lagi menjadi kangen band. Ketampan pada saat masuk. Oke. Wahana bilang ya. Oke teman-teman. Kangen band nih sekarang ya. Masuk. Ziz. Padahal kamu sudah tidak diajak oleh mereka. Iya. Itu gimana suasana pada saat itu. Iya. Aku sih sempat. Kok mereka tega ya gitu loh. Kadang. Ya maaf-maaf. Mereka bisa nge-band aja. Karena. Karena. Karena emang aku yang ngajarin dari pertama gitu loh. Ngajarin basisnya. Ngajarin keyboardisnya. Ngajarin pemain gitarnya gitu kan. Ngajarin drumernya dulu. Karena emang aku yang nuntun satu-satu gitu. Tiba-tiba mereka punya band. Tampan band gitu. Tuh. Aku ngerasain. Anjir ini. Gila loh orang-orang ini katanya. Gila. Cuman. Ya karena itu tadi. Karena kita basicnya deket sama Allah. Jadi tawakal aja. Udah pasti. Yang dia om lo kasih pasti bagus gitu. Kalo. Kalo kita gak punya pegangan Allah kan. Suka. Goyang. Iya goyang. Jadi karena ada pegangan. Rezeki gak akan tertukar. Santai. Kamu. Kamu santai. Maksudnya kamu masuk santai nih. Terus ketemu dong sama si buru Andika kan. Biasa dia muka dua. Disana baik. Disini baik. Bro. Gini. Gua. Gua. Gua yang belah-belah lu terus. Lu tuh. Lucu kan nih. Baru kebuka nih ceritanya ya. Iya. Dari sisi kamu. Dari tampan band. Dari tampan band itu. Tampan Dodi. Berarti kamu gak dengap tampan dong. Iya gak dengap. Luar single mereka. Apa. Apa. Babang Tampan. Judulnya. Judulnya. Meletak gak? Enggak. Akhirnya masuk. Lagi kamu. Dijadikan lagi kangen band. Iya. Sepuluh lagu dulu anyep. Baru setelah itu satu lagi. Anyep. Sampai mati baru bunyi. Yang lainnya baru bunyi. Terus apalagi ada kasus kemarin sama Triswaka dan. Iya tambah bunyi. Tambah bunyi lagi. Tambah bunyi. Tambah bunyi lagi. Jadi ada banyak jalan ternyata yang membuat. Kalian itu dimantapin bahwa ya emang jodoh kamu. Jodoh emang jodoh sih. Jodoh. Kalau kangen band itu emang. Personilnya emang itu itu aja. Kayaknya. Kalau diganti atau apa gitu. Rezekinya gak sebanyak ini gitu loh. Dengan adanya ini. Mungkin ada rezeki-rezeki mereka ya. Yang lain-lain. Yang harus main gitu. Di samping rezeki personal juga ada rezeki band gitu kan. Iya. Adalah rezeki itu. Gak mungkin rezekinya rezeki Andika doang. Atau aku doang gitu. Enggak lah. Ini ada postingan nih. Posting Indori tahun 2016 ya. Ini ada kejadian apa nih. Kita duga ini adalah menyindir Andika ya. Temen dari SD, SMP, SMA. Dari kecil sih. Dari belum sekolah. Dari belum sekolah. Bukan dari SMA ya. SMA. Gaya banget ya. Kenapa kok gaya banget? Enggak. SMA. Kenapa emang kalian gak SMA? Gak. 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 Ya bukan gitu. Enggak. Dari kecil. Dari kecil banget. Dari belum sekolah tuh udah berteman. Iya orang satu kampung. Tapi bener gak bahwa. Andika tuh dulu bandel banget. Sampai kayaknya orang tua kamu suka ngelarang kamu berteman sama Andika. Karena takut dipengaruhi. Andi buruk. Emang Andika tuh bandel banget. Dari kecil. Dari kecil emang super bandel. Bandel makanya. Bandelnya apa contohnya? Parah semua. Parah berbandel. Terus kamu kenapa mau berteman sama dia? Waktu itu aku. Karena aku pernah. Rekaman. Pake suaraku. Di audio gak bagus. Oke. Terus aku waktu malem-malem. Non TV di rumah. Mereka nongkrong-nongkrong di depan rumahku. Ya kan. Nongkrong gitar-gitaran. Terus ada. Mereka nyanyi rame-rame. Terus ada salah satu suaranya unik. Aku keluar rumah. Kata aku siapa yang nyanyi. Gak ada yang mau ngaku kan. Sangatnya aku marah gitu kan. Sangatnya bangun di rumah marah gitu. Coba cepetan gitu kan. Gua tadi kan. Cuma nyanyi lagi gitu. Aku seru nyanyi lagi. Ternyata suaranya enak. Akhirnya aku coba recording. Emang bener di audio. Emang enak dia. Adika. Iya di audio enak. Gak tapi kan kamu temenan dari kecil. Udah tau dia bandel banget. Orang tua kamu menganggap dia bad influence buat kamu. Tapi kamu tetep berteman gitu sama dia waktu kecil tuh kenapa? Sebenernya berteman gak berteman juga sih ya. Kenapa sih? Dia itu suka ngikutin aku gitu loh. Kalo aku nge-band gitu loh. Dia suka ada gitu loh. Karena kan dulu itu aku di kampung emang terkenal anak band gitu loh. Aku emang dari kampung dulu emang anak band. Kalo nge-band sama Dodi itu seneng gitu loh. Orang-orang gitu. Akhirnya Adika cuma ngikut-ngikut gitu loh. Sepatis ngikut-ngikut aja. Kalo denger ceritanya Adika pada jalan hidupnya tuh agak sedih juga ya? Oh sangat sedih dia. Sangat sedih. Kamu tau cerita? Oh tau banget. Orang dari kecil kok. Dari dia yang apa namanya? Dia dulu waktu dagang S-Cendol itu. Kalo ketemu temen dibagi-bagiin tuh S-nya. Baik dong? Iya. Ada jiwa sosialnya juga sih. Ada baiknya juga sama temen gitu. Aku tau tempat dia mangkal di sini, di situ. Tau. Terus dia tinggalnya berpindah-pindah gitu waktu kecil. Kalo kita kan dari kecil kan tinggal tetap menetap sama orang tua kan. Kalo dia berpindah-pindah gitu. Bener-bener. Ditinggal ibunya dari bayi. Iya. Dia emang lumayan sedih sih kalo diceritain. Makanya ga nyangka gitu Adika itu bisa sukses. Bisa sukses kayak sekarang itu ga nyangka. Bener-bener ga nyangka. Sekarangnya saya bener-bener tau, backgroundnya tau gitu loh. Untuk sukses itu jauh dari pandangan lah sukses gitu. Terus bisa sukses itu aku juga aneh. Setiap kita ngobrol berdua gini. Aneh ya. Kok lu bisa sukses ya? Kataku gitu. Bahkan lu berlangsak banget. Yang berlangsak banget. Tapi bisa takdir ya. Epat. Tapi kamu juga maksudnya sebagai temen yang sering ditinggal. Kamu juga masih tetep santai aja gitu. Karena aku punya kerjaan. Jadi ditinggal juga ada kerjaan. Jadi ga terlalu. Cintakan lagu itu. Jadi ga terlalu aku ambil hati lah. Hmm. Seperti itu. Nah ini ada niat 2016 yang kita tanya ya. Kamu postingan bilang gini. Jika perteman saya menunjukkan rasa ibah saya. Rasa emosi saya. Rasa sakit. Rasa takut. Kekurangan dan kelebihan saya. Lalu dia memutuskan. Saya akan mundur. Dan lalu mengalah. Tetapi jika mengusik. Mengganggu. Mengarang cerita tentang saya. Maka saya akan tunjukkan. Siapa saya sebenarnya. Itu adalah tahun 2016. Ketika terjadi gonjang gancing. Itu di apa sih? Hah? Di apa? Di IG. Di IG ya? Oh. Itu kenapa sih? Soalnya apa sih? Sebenarnya itu bukan sama Andika. Itu sama siapa ini? Itu ada yang berita saya. Bukan sama Andika itu. Oh bukan sama Andika? Bukan kangen B nih urusannya. Bukan. Urusannya bukan kangen B. Waktu itu saya di fitnah. Ngelapin uang produksi gitu loh. Terus saya tuntut balik gitu. Bukan sama Andika. Ada di kelirin. Itu bukan sama Andika itu. Tapi pada saat itu. Kangen B nya juga lagi gonjang gancing ya. 2016. Iya. Persusah semua. Kita itu susah-susah betul tau mbak. Waktu kangen B naik nih. Senang. Senang betul. Begitu Andika masuk. Penjara. Penjara gitu ya. Karena narkoba. Kita itu jatuh. Bener-bener jatuh. Gak punya apa-apa. Emang bener-bener mobil gak ada. Rumah ngontrak. Kok bisa? Bener abis. Bener zero bener. Abis bener gelandangan banget kita. Lah. Dan manggung-manggung itu buangnya kemana? Aku dulu ya. Kangen ben itu sekitar pegang 20 miliaran. Ya di umur 21 ya. Rumah dimana-mana ya kan. Udah beberapa rumah. Mobil aset dimana-mana. Itu bener-bener abis sampe. Bener-bener ngontrak. Bener-bener abis-bis gitu loh. Karena gak bisa maintenance. Terus bennya bubar. Nah pas kangen ben gonjang-gancing itu. Itu semua mbak susah mbak. Andika susah. Andika susah bener. Saya tahu bener dia. Susah bener. Sampai hitong bener. Tukang mainan burung. Iya bener. Bener. Jadi kangen ben itu sekarang enak lagi nih ya. Alhamdulillah dikasih rezeki lagi. Waktu kemarin jatuh itu jatuh semua mbak. Beneran. Dan gak bangkitnya juga tersiok-siok. Oh siok-siok banget. Makanya ini pas bener-bener jadi. Udah jaga yuk kita jalan kemana-mana lagi gitu. Makanya. Kecuali kalau. Jatuhnya masih seneng ya. Pasti mereka gak akan bertahan seperti ini gitu kan. Begitu ini jadi. Udah ya. Udah yang kalian kasian deh. Udah lupain ego masing-masing. Yang penting kita cari makan bareng-bareng gitu. Jadi sukses show tiap hari gak pulang-pulang itu. Iya. Duit banyak. Karena gak bisa manage keuangan. Abis. Pada saat kena kasus langsung abis-bis-bis. Abis-bis. Bis-bis nol. Hancur bener-bener hancur kita. Terus bener kamu gak pernah nengok. Waktu Andika masuk penjara gara-gara. Nengok lah. Aku nengok dia sama Iji masuk itu. Berapa kali? Sekali sih. Karena gue gak enak aja sih sebenernya. Nengok aja lah temen. Padahal kesel. Padahal kesel sih ngapain sih pakaian kayak gituan. Kayak gituan gak dipakai-pakein sih gitu loh. Gara-gara itu kan. Kalian jadi korak-korak. Iya gada gunanya kan pakai gitu kan kalau gak mati jadi bodoh gitu loh. Ngapain bareng-bareng kayak gila dipakai gitu loh. Gak ini lah. Padahal kamu kesel tapi nengok aja karena gak enak. Nengok aja gak enak. Tapi akhirnya kamu maafin kejadian itu Ya maafin Kita tuh bentuk kangen band lagi ini Bentuk kangen band lagi ini Karena bener-bener kita cari makan disini Kita ayolah Yang lewat udah lewat Sekarang kita bener-bener cari makan Nah pas sebelum Cinta Sampai Mati Ini naik juga Cari duetnya itu cuma ngandelin dari yang Produksian yang sebulan empat lagu itu Ngandelin dibagi-bagi Dibagi-bagi Dapet berapa tuh? Ya elah paling seorang berapa? Sebulan Sejuta nyampe? Ya enggak sejuta lah Kok sejuta? Lebih? Ya lebih lah lebih Lebihnya berapa? Lebihnya ya Ya paling seorang ya 20 jutaan lah Lumayan lah Ya lumayan lah Sebulan 20 jutaan Ya lumayan lah gitu lah Lumayan ada gitu ya Lumayan ada Nah udah mulai Mulai dari situ aku belajar-belajar Aku punya label sendiri gitu Akhirnya ketemu Ketemu bisa Juga berapa-berapa bulan ini gitu Berjalan Jadi pintu-pintu Alhamdulillah kebukaan Gara-gara Kangan band Kemarin Bersatu lagi Jadi emang bener-bener jatuh Bener basisnya tuh sampai nge-grab Grab motor Pemain keyboardnya Dagang fab Fab yang kecil gitu Terus Kalau gitar duanya Ya dia masih bisa jualan lagu lah Masih bisa jualan lagu gitu loh Sama kayak aku lah jualan-jualan lagu Tapi ya terseok-seok gitu loh Bener-bener Orang juga Ngargain lagu itu Murah Udah beli aja Ambil aja deh murah Yang penting dapur gue bisa masak dulu gitu Bener-bener ini Ketika Andika tuh habis itu keluar dari penjara Kenapa gak Kalian gabung lagi nyanyi lagi? Waktu itu Pas Andika keluar dari penjara itu kan Label kan udah ganti vokalis Ya Ganti vokalis si Rehan itu kan Label awulisi Ganti vokalis Rehan Dan waktu itu Andika emang minta tanda tangan kita satu-satu untuk mengundurkan diri Mengundurkan diri Karena waktu itu ada investor gitu loh Oh Pak Bagindo namanya Buat si Andika Iya Kata dia karena dia sakit hati diganti Enggak lah Enggak Karena emang Waktu itu label butuh kangen jalan terus gitu Harus ganti Oh Jadi memang kondisi lah yang menyebabkan kalian terpisah waktu itu ya Iya kondisi lah Tapi itu belum kembali sukses ya? Belum Kita ini lama terswek-swek Terus Andika Agak lumayanan waktu dipanggil Ruben Si acara Apa itu? Panggil Rumpi Abis itu baru dipanggil Ruben Ya gitu lah mungkin lah Abis itu didapat reguleran Di Di apa Brownies ya Brownies jalan-jalan Iya Nah itu dia udah mulai Ada pemasukan Iya aku ingat dulu Andika waktu Apa namanya Abis dah Sama kangen Ben Terus kan dia sama Nikah tuh Yang sama si Caca itu kan Terus kan abis itu dia nge Jadi produserin duo Serigala Serigala Ya kan Terus dinar candy juga Iya Itu kan sering diundang di Rumpi tuh Sering ada lah dia gitu kan Nah itu tuh Semulai dah tuh Karena dia lucu Akhirnya dia dapet program Iya kan Itu Dapet program Itu jadi mulai Iya dari dia disitulah dia mulai Udah Ya bagus ya Stabil Kamu ngeliatnya gimana Dari jauh Aku ngeliatnya Wih kebet ya dia bisa stabil Gue masih tersiok-siok gini Gitu kan Tapi ya terus aku jual lagu Terus lah Jual lagu terus Sampai Ya Dia seneng juga sih Gak Gak susah gitu kan Gak susah Yang susah mungkin kehidupan pernikahannya Juga tuh Kalau saran sih Dia gak usah nikah dulu loh Gitu ya Ini belum Makanya dia belum nikah kan Iya Kalau saran mah ditahan dulu aja Tapi kan kamu sempat Akhirnya kamu keluar juga Terus kamu bersatu dengan Andika Ini berdua nih Meninggalkan yang lain Iya Itu apa cerita apa Terus berantem lagi Enggak itu gini Kan waktu itu kan Kangen band dipakai Namanya sama warna musik Iya Ya kan Terus Kamu di depak Bukan aku di depak Jadi Waktu itu aku Apa namanya Sama bosku itu Ada sedikit masalah Akhirnya aku mundur Ya kan Bukan mundur dari kangen band ini Tapi mundur dari bosku Karena hubungannya udah gak enakan Aku mundur deh Akhirnya Tapi kangen band Tetap kita pake ya Yaudah tetap pake Akhirnya Aku calling Andika Yuk kita buat yuk Kangen lagi Berdua doang nih Berdua doang Terus berantem lagi Gara-gara katanya kamu Soalnya kamu gak komit Kamu bikinin lagu juga Buat The Potters Gitu kan Enggak dia tuh Pada saat show Tiba-tiba Dodi gak ada Karena Dodi lagi manggung sama band lain Kebanyakan job Enggak Dia tuh emang suka jelas Kalo aku lagi buatin lagu Buat siapa Tapi sekarang udah enggak Kalo dulu emang iya Kalo aku buatin Titu Dia jelas Buat winner dia jelas Buat The Potters Dia jelas Dia ngaku juga sih Ego yang telur menyebabkan Kalian itu Iya Dia suka jelas gitu kan Sementara aku seneng Buat berkarya di luar Ngerasa Pede gitu Berbanding kebalik Karena itulah buat Kesenggangan Antara aku Dengan Adika Bupar lagi Bupar lagi Abis itu yang terakhir itu Mau balik lagi Kangen Ben Eh malah Dia yang gak diajak Jadi tampan Ben itu Iya tampan Ben Astaga Cerita gak itu dia Soal tampan Ben Aku tanya Itu kenapa sih Ketampan baru gitu Dia ketawa Emang lucu Tapi seru Seru perjalanan Hidup kangen Ben Seru banget Seru banget Banyak warna-warni Iya Tiga hal yang Menggambarkan Adika Rame Ngeselin Terus Lucu Lucu Itu yang menyebabkan Hubungan kalian itu Cinta dan menci Iya Kita itu gimana ya Kadang Kalau udah ketemu Seneng ya Kadang kalau udah bisa Kadang Ya gitu Masing-masing gitu ya Kadang Wah Anika tuh Waduh Dito Suka gitu Itu aneh Kenapa Kayak gitu Aku pengen Itu gak ada Gimana Gitu Gak seru Tapi akhirnya Walaupun gak enak-genak Ketika ketemu Ya udahlah gitu kan Iya lucu Mlook-mlook aku Anak udah Nyari-nyari Antum Dia ngomong Bahasa Arab Kalau sama aku kan Dia ngomong Arab Lucu dia Lucu Iya Nyumin dia Gelik pokoknya Dia tuh Kita pernah ngundang Di Rumi Beberapa kali ya Adika sendiri Terus Dodi sendiri Ingat gak Terus kangen Ben juga Gitu kan Sampe gue tanya Ini bener nih Gak akan bakalan bubar lagi Ingat gak aku pernah nanya gini Apa syaratnya supaya gak bubar Dia tuh Ben Ani nih tau Iya ben kocak Ben kocak Itu kasihan tau gak sih temen-temen Sebenernya yang lain itu cuman ngikut-ngikut doang Itu ngikut-ngikut kesini Ikut kesana-kesana Yang lain itu Yang lain itu baik-baik loh mbak Sebenernya mbak Asli aja Yang lain itu semuanya baik-baik Cuman ngikut aja Ada angin kesini Angin kesini Angin kesono Angin kesono Ngikut aja Yang lain itu termasuk kamu atau enggak Kalo aku sama Andika Biangkerok nih Keduanya nih Kadang Ngaku dia Kadang emang Gak jelas gitu loh Suka berantem gitu loh Belum kan aku lama itu Gak whatsappan sama dia tuh Gak ada hubungan Class member-class Kapan? Waktu kejadian apa tuh? Lama kan baru Pas gabung lagi Pas disinkronize kan 2019 Enggak Sinkronize 2018 Sinkronize 2019 2019 2019 ya Ya itu Nah itu mulai gabung-gabung Kangen band reunian Itu baru ngobrol? Ngobrol terus kita Bersatu Manggung-manggung di TV Gak keluarin single tapi Belum keluarin single Belum keluarin single Habis itu Habis itu kamu Di depak itu Sesudah sinkronize kan? Iya depak lagi Buat tampan band Udah baik kan Kumpul di depak itu Mulai musuhannya Dari tahun berapa Sampai tahun 2019 Dari sejak kamu Berdua Lama sih Dari lama Dari gara-gara kamu bikin lagu The Potters itu ya? Gak juga Kalau di Potters kan masih Kangen band masih utuh itu Oh enggak Yang kamu bikinin lagu Yang kamu berdua doang Sama Andika Yang kangen band Sama label lain Oh kangen lagi Kangen lagi Itu tahun berapa 2015 ya? Itu belum musuhan dong? Setelah itu musuhan 2016 berarti musuhan Enggak musuhan sih Cuma enggak kontekan Loss Bedanya apa Enggak kontekan Enggak musuhan? Aku males Ngubungin dia Dia juga mungkin Mungkin males Ngubungin aku Sama-sama males Yang sebenarnya enggak ketemu Gitu loh Aduh Kocok ya? Dia bilang sih Di Waktu itu kan Wawancara Andika Cerita tentang hubungan mereka Itu unik banget sih Enggak pernah ada yang Benar-benar banget Atau salah-salah banget Mereka sama-sama menyadari Ya dulu tuh karena ini ya Dulu karena gini ya Gitu kan Tapi selalu Selalu bersatu aja gitu Begitu ketemu Kayaknya yaudahlah Gitu ya Dia bilang gini Dia bilang katanya Dia bilang band itu Nyawanya ada di vokalis Dan gitaris Dia sama Dodi Udah temenan dari kandungan Masih kecil tuh Cabut bareng Sampai Dodi nge-band Itu Andika ikut nemenin Bahkan saat itu Nemenin Dia jagain sendal Ya Enggak satu hari Dia bilang katanya Dodi sakit tenggorokan Terus Andika yang terpaksa Harus gantiin Dodi Itu nyanyinya Dia malu banget Sampai nyanyinya tuh Enggak ada belakang Iya Andika itu dulu Nyanyinya Penonton disini Dia malah besar sana Jadi orang ketawa Ngapain Orang penontonin disini Nyanyinya disini Kocak Dia kan tadi itu Malu kan Minder gitu loh Sekarang aja udah pede bagus Pede loh Sekarang ada pede Setiap kali manggung cewek-cewek Sekarang ada pede bagus Dulu emang gak Dulu dia Malu kan Suka nyanyi Ditutupin mukanya Pake rambut Itu sebenernya ditutupin mukanya Nyanyi manduk belakang Gitu-gitu Jadi dia Dia dulu Minderan gitu loh Pas Pas Mulai Terapi Mulai Tau Meret gitu kan Mulai dia Gayaan Pede gitu ya Iya Oke Nah terus katanya Sebelum kalian terkenal tuh Sebelum Andika kan pernah masuk penjara Karena narkoba dua kali ya Sebelum yang 2012 itu Sebelumnya juga pernah 2006 2006 juga pernah Itu katanya kamu juga gak pernah jenguk dia Pernah sekali Pernah Dia lagi di depan itu Lagi nyapu-nyapu Dia kan jadi Ramping apa-apa gitu namanya gitu ya Dia nyapu-nyapu depan Aku dateng Ngapain Pernah Jenguk dia Oke Pernah sekali Kata siapa aku gak pernah besuk Boong dia Aku pernah besuk Walaupun sekali gitu Setiap dia masuk Aku besuknya sekali Setiap dia masuk Setiap dia masuk Aku besuknya sekali Termasuk yang kasus bukan narkoba Iya sekali Dia mana Yang mukul gak sempet Karena dia di Lampung Kamu lagi sibuk Iya aku di Jakarta Dia di Lampung Itu Tapi kamu selalu jenguk Ya aku gak jenguk Karena waktu itu Dia kangen bennya tanpa aku Ya waktu dia ke pemukulannya itu kan Oh kangen bennya Itu kangen bennya tanpa aku kan Jadi kamu ngerasa Ngapain gue jenguk gitu Ini kalau baca sejarah kangen ben Aku sampe bingung sendiri Ngurutin dia ya Karena terlalu banyak Derrrr Apa Jadi kira-kira sekarang Sekarang Ada yang berbeda Dari kalian ini Ada lah Selain bahwa disatukan Karena kalian pernah susah-susah banget Sekarang adalah saatnya Harus dijaga Karena ini adalah Kalian memang berjodoh Ada apa lagi yang berubah? Ya Andika Secara pertemanan Dia sekarang udah berubah Nggak Kompor meleduk lagi Kompor meleduk kayak gimana? Ya dia kan Kalau temennya disini Ngomong ini nih Kalau temennya itu Ngomong itu Kompor meleduk Jadi kalau sekarang itu Nggak Lebih tenang Lebih wise Iya jadi dia Sama temen-temennya itu santun Nggak tau di depannya Nggak tau kita di belakangnya Kalau di depannya Dia santun Santun sama temen-temen Lucu-lucu terus Manggil keyboard Resetnya aja bang Aku dipanggil emas Santun ya Aku kayak sekarang itu santun Benar gitu loh Jadi terlepas dia Kadang suka nyanyi sendiri juga Aku sih tau Walaupun dia ngumpet-ngumpet Dia suka nyanyi sendiri Tauan bro Iya Tapi Ya Aku sih Nggak terlalu Pusingin ya Nggak terlalu pusingin Yang penting Waktu jadwal yang sama kangen Sama kangen Komitmennya aja Jadi lebih kalian Karena mungkin Udah semakin dewasa ya Iya Udah Sekarang nggak pernah Justru kalau ketemu itu Kita mesra-mesra banget Sekarang ini bener Apalagi semenjak Naik lagu hitnya Lagu nge-hit Wah seneng Kalau manggungnya Gita meledak Seneng banget Rasanya bahagia banget ya Kayak Iya Kayak dikandang kesempatan lagi Kayak kulang lagi gitu Kayak ngulang lagi Ini kita kayak ngulang lagi Cuman sekarang bedanya Kita udah Dewasa Apa berarti yang kalian Akan hindari banget Supaya Ini bisa bertahan Komunikasi sih Komunikasi Iya Soalnya kalau nggak komunikasi Itu suka ada Persepsi-persepsi lain ya Makanya komunikasi Selalu kita jaga Di grup itu pasti Kita Say hi Video call Ngeri kalau nggak komunikasi Kayak gitu ya Kalau ada masalah Udah pernah ada masalah lagi Belum Insya Allah Kayaknya nggak ada masalah lagi Kangen Ben ke depannya Karena udah tahu Satu sama lain Udah lebih kenal lagi Udah Udah ngerti gitu loh Kayaknya emang nggak sih Koncinya Pokoknya diandika sekarang Hah Koncinya diandika Berat banget Koncinya diandika Kita nggak apa-apa dia Terus legowo Jadi jangan jadikan itu Keributan Iya harus lebih dewasalah Kita bisa ambil sikap Oh Mungkin yaudah Rezeki dia gitu Tapi kan Rezeki kan beda Dia panggung sendiri Sama kangen Ben Kan nggak sama Tentu Di panggung juga pasti beda Boleh dia nyanyiin lagu-lagu kamu Nggak apa-apa sih Misalnya ada ininya Aduh pokoknya fair-fairan aja lah gitu ya Iya Oke Kalau Apa namanya Ada foto-foto ya Mau kita tunjukin foto Kalau ada yang bilang Kangen Ben tuh nggak akan terkenal Kalau bukan adika vokalisnya Iya Kalau Kalau Bukan aku penciptanya Gue nggak terkenal mungkin Saling Membutuhkan Emang jodoh itu tadi ya Jodoh Setuju ya Kalau dibilang kalian Emang jodoh ya Yang berikutnya Kalau ada yang bilang Dodi itu bosi dan arogan Mentang-mentang pencipta lagu Dia suka semena-mena Bener nggak sih Dulu 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 waktu umur-umur 21 Semena-mena kayak gimana dulu Karena dulu nggak kenal sholat ya Jadi Semau-mau gitu loh Kadang Kalau Lagi pengen Main Rock-rokan gitu kan Kadang drummer sama basisnya Suka saya ganti Ganti nih Ganti yang hebat-hebat Rasa kayak yang punya band gitu Iya yang punya gitu Gue yang punya gitu loh Suka aku ganti-ganti Terus kalau manggung Juga Andika Aku kasih jatah 5 lagu di panggung Sisanya? Aku sendiri yang ganti Gitu Nggak mau ketutup Amor ya Iya Itu umur-umur 21 lah Belum kenal sholat Sekarang udah berubah banget Kamu tuh Yaudah lah ada Lebih santai Lebih santai Oke ini yang berikut Kita lihat foto Ada fotonya aku udah share Ini kan Astaga Itu album kedua Masa aku bikin album kedua Dodi yang mana? Ayo tebak Coba kasih Coba gue yang mana Coba Dia yang mana sih Ayo Masa nggak tahu sih mbak Yang baju kuning Iya Beda banget ya Iya Kurus Kamu kalau lihat ini Itu rekamannya Perjuangan itu Kenapa? Itu album kedua Kedua Meledak benar itu lagunya? Iya Iya meledak banget Ini yang ada lagunya Si siapa tuh Meledaknya ada lagu apa? Ini ada lagu Yolanda Kembali pulang Hit semua ini Hit semua Hit semua Ini aku Dapet uang banyak Dari album ini Banyak lu berapa miliar? Banyak lah Miliaran lah Jadi apa? Hah? Jadi apa? Jadi rumah banyak Rumah Empat Terus hilang semua pada saat 2020? Jatuh hilang semua Kamu jual-jual ini? Jatuh jual Karena butuh duit? Butuh Kebutuhan Asa hari-hari Astaga Tidak ada income Oke Wow Jadi jual ini Tidak ada jual Tidak ada jual Tidak ada jual Oke Ini beratnya rekamannya itu kenapa? Beratnya rekamannya itu kenapa? Ya itu kita suruh tidur di studio kan Kan biasa Kalau sekarang kan udah Kalau dulu Kayak di karantina gitu Suruh nyelesain album Tidak boleh pulang Suruh perusahaan dulu Begitu Wow Jadi kamu yang bagian pencipta lagu Yang bagian Aduh mantan yang mana Gini ya gitu ya Gitu ya? Ya kalau bagian pencipta lagu kan Bagian ngaresemen juga gitu loh Harus musiknya harus bagus Karena tanggung jawabnya kan Di Keepernya kan aku gitu Sama musik direkturnya Jadi kamu berasa banget Beratnya ya? Berasa kerja lah Buka adangan Tapi hasilnya juga berasa Lebih gede ya kamu ya? Lebih gede Itu suka menimbulkan kecemburuan-kecemburuan gitu gak sih? Iya Andika Tepat Andika Iya lah pasti Andika cemburu banget lah itu Iya Iya lah di belakang ngomong-ngomong terus Sekarang masih gak? Gak sih sekarang udah sama Hak pencipta lagu ada Hak player ada gitu Oh oke Nah ini yang berikutnya adalah Bahwa Kamu Dodi itu ada orang Anggepan bahwa kamu itu adalah orang yang paling setia Cee lah Bener gak sih? Aku sih Belum pernah ya namanya nikah lagi ya Aku dari pertama kali nikah ya udah sekali aja gitu lah Dari tahun berapa nikah tahun berapa? Kita nikah 2007 2007 sampe sekarang Iya dari nikah belum pernah kedengeran kamu nikah lagi sih Pacar-pacar tapi gimana? Iya waktu umur 21 ke atas Suka pacar-pacaran Iya padahal udah punya istri gitu Iya Tapi suka pacaran Karena waktu itu lagi beken-bekennya ya? Iya terus juga gak Gak satu rumah sama istri kan Istri di Lampung aku di Jakarta Itu godaan buat kamu Iya godaan Oke tapi sekarang? Sekarang udah gak Kenapa? Gitu-gitu aja Istri kamu tetap memaafkan ya? Bukan memanfaatkan sih Memaafkan Ya gimana lah Dia mentoknya ke saya Dan kalian tuh kita cintanya dibawa kabur ya Kamu ya Cinta lah Kawin lari Iya kan? Ya aku juga kawin lari Banyak sih cerita kawin lari Maksudnya gimana banyak cerita kawin lari? Kamu kawin lari berapa kali? Emang tanpa izin Emang kita nikah Maksudnya kalau dari keluarga perempuan ada kan Biar sah kan Jadi gak Keluarga aku gak setuju Karena masih kecil Dia yang belum kerja Belum kerja Antara kasih makan apa Gitu Waktu gak boleh nikah gitu Dia ini ngebetnya pengen nikah gitu Akhirnya kita nekat nikah Pas nekat nikah Langsung dapet kontrak Jakarta Gitu Oh gitu ceritanya Dia langsung kontrak Abis nikah Padahal kamu gak punya foto nikahan juga gak punya ya? Gak ada Gak ada Aduh Kok cerita kawin larinya banyak Berapa kali deh kawin lari? Oh itu jangan gujang Yang dibotakin itu ada Bukan kawin tapi itu mah kabur Oh itu bukan kawin lari Kamu bukan kabur aja Kawin lari emang aku doang sih Oh ya ampun Jadi istri kamu ini memang pembawa rezeki banget ya buat kamu ya? Maksudnya setelah menikah langsung dapet kontrak Gitu kan Dan di lalanya Pas jatuh juga Tetep bertahan aja di Jakarta gitu loh Gak sampai pulang ke Lampung lagi Tetep bertahan aja Dapet duit sedikit sini Dapet duit sedikit disana Pokoknya ada aja selalu ya? Ada aja Alhamdulillah Walaupun harus jual-jual rumah yang di Lampung gitu ya Terus lagu pun meledaknya adalah karena liriknya ditulis oleh istri kamu Iya Meledak lagi gitu kan? Meledak lagi Alhamdulillah Setia Bener ya kan? Nah terus ada lagi nih Istri kamu kecelnya cemburuan juga bener ya? Cemburu banget Cemburuan Ya iyalah Itu saya itu jadi Semua disadap Instagram Whatsapp Itu disadap semua Sekarang juga Oh sekarang gue enggak lah Lah kemarin gue Instagram sama cewek langsung lu blog Kamu lagi Masih bakal teman cewek ah? Masih katanya Udah enggak Udah enggak cuman gara-gara Kemana tergoda dikit Baru enak dikit ya tergoda Ingat ya Ingat ya Ingat masa pahit Udah enggak Udah enggak lah Kalau cewek udah enggak lah Terus katanya kamu pengen belajar Apalagi sih katanya kamu pengen Apa sih Belajar agama Nafis Quran Nafis Quran Di sebuah universitas Tapi nyari kasih sama istrinya Karena nanti lu Cimlok sama cewek-cewek mahasiswi Santri-santri disana Dia takutnya Kalau aku masuk pondok Ntar aku bisa kawin lagi Dia takut aku nikah lagi Tapi kamu luar biasa Kamu pengen masuk pondok Pengen sih Aku pengen selesai 30 juz Karena sekarang kan anak udah 9 juz Gak mau kalah dong ya Iya gak mau kalah Pengen juga Itu berarti kita menuju ke Bagaimana perjalanan spiritualnya Dodi Dari mulai tahun berapa kamu mulai Mulai katanya Sampai kamu mencari Apartemen ya Apartemen itu 2012 ya Iya mulai-mulai sholat lah Mulai mau sholat berhenti rokok Setelah kangen bendrok Abis Abis dong tinggal aja di apartemen Itu baru sadar Iya Gimana Momen kesadaran itu gimana Sadar Apakah laguan akal ya Kayak gini ya Sudah mulai sholat Mulai teman Sama teman-teman yang Soleh-soleh Mulai itu Dari situ mulai Apa ya Ngurangin hawa nafsu Ke perempuan Kan aku kan dulu pacaran Terus setiap hari Makanya itu harus Emang Yang kalau yang Hobi pacaran itu Emang harus di Kecanduan pacaran itu Harus di cut emang Harus diputus emang Aku putus Udah Berdoa terus lah Setiap hari lah Biar ini semua Segera berakhirlah Dibenahin lagi lah Kita kan manusia Gak bisa apa-apa gitu Minta dibenahin lagi Ya Alhamdulillah Sekarang ketemu jalan Dikit-dikit Jadi momennya adalah Momen kejatuhan kamu Akhirnya kamu introspeksi Apa yang salah ya Iya introspeksi Kesalahan-kesalahan Yang udah dibuat Parahnya dulu Kayak gimana sih pacarannya itu Karena kamu lagi di atas Terkenal ya Katanya kamu sempat bilang Cewek Tinggal tunjuk aja mau Iya Zaman dulu Aku emang pacaran terus Sehari itu bisa Tiga pacar Pokoknya pacaran-pacaran Aku hobi pacaran dulu Pacaran buatin lagu Dia seneng Ntar pacaran lagi Buatin lagi Dia seneng gitu Kayak gitu-kayak gitu aja Itu godaan ketenaran Iya Jadi kayak Pacaran jadi kayak mainan gitu Cuman Dijadikan tempat inspirasi doang Misalnya Gue butuh lagu ini nih Pacaran sama siapa ya Pacaran sama ini jadi lagu Pacaran sama ini jadi lagu Gak ada yang minta di nikahin Gak Gak kalau dia udah minta nikah Aku mundur Takut Kalau udah Gue mau yang jelas nih Wah Gak berani Ada yang berantem gara-gara ke Pargo Karena kamu dua sampai tiga Istrinya yang jauh Banyak waktu itu Aku hampir nikah lagi ya Sama Seorang perempuan Gak Ada namanya ya Ada namanya gak usah sebutin Jadi waktu itu diturutin Maunya dia nih Dia mau Waktu itu kita lagi down Di bawah ya Lu mau rumah Mau mobil Gue beliin Yang penting laki Lu kawin sama gue Gue cukup dari Senin Sampai Rabu aja Kami Jumat Sabtu Minggunya Sama lu gak apa-apa Jadi pada saat kamu lagi down Dua bener ditawarin rumah Sama mobil Jadi kamu jadi Simpenannya ya Iya aku udah mau nikahin tuh ya Demi keuangan Demi keuangan Aku pas asar doa Ya Allah Kataku Kalau emang ini baik Yaudah lah Jalan lah Kalau gak baik Terus hati aku gak mau gitu Akhirnya Dia udah panggil penghulu ya Ngamuk-ngamuk dong Dianya Langsung dia lapor Infotainment Wih ngeri aku Udah akhirnya Akhirnya aku mutusin Istriku satu aja Aku memilih untuk munugami Istri satu Pacar berapa Pacar dulu banyak Dulu tapi kan Cuman buat ngareng-ngareng lagu Sekarang Sekarang udah berhenti total Takut 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 Enggak Karena orang pacaran itu Kegilaan sendiri mbak Bener Orang pacaran itu Dikit-dikit Handphone Pengen denger kabarnya Potok kamu dimana Ya kan Terus Teleponan gak berhenti-berhenti Kayak kegilaan orang Kalau pacaran Kamu nih Semua orang pacaran kayak gitu Kalau aku liat sih Yang kamu rasain itu Euphoria jatuh cintanya itu Euphoria jatuh cinta itu bahaya loh Kerja pengennya Cepet-cepet Pengen biar harus ketemu Kerja ditemenin juga Pengennya Terus Baru Baru Handphone Lihat handphone lagi Potok kamu dimana Ini Gak jelas semuanya Kadang-cepet perempuan yang kayak gitu Yang Kita Lagi kepingin ke toilet aja Potok dulu Bener gak kamu ke toilet Parah gitu Lebih posesif dari istrinya ya Iya Makanya Bahayanya pacar-pacaran itu Kamu cut gitu Stop Cut Pacaran Pacaran mengerikan mbak Mengerikan Terus Apa lagi cara Yang kamu lakukan Untuk menemukan Kemantapan hati Berhijrah itu Kematian sih Mau sesukses apapun Kita ntar dibawa sama kematian Pasti beres hidup ini Pasti beres Gak mungkin gak beres Momennya apa Sampai bisa kepikiran kematian Iya Banyak yang melihat orang dikubur gitu Melihat kan Mengikuti jarah gitu kan Karena Oh pasti gue juga selesai ini Gak mungkin gak selesai Pasti selesai Kita Cuma nunggu waktu doang Di bumi ini gitu Seseneng apapun Sehebat apapun Endingnya Mati Nah kan dari tahun 2012 Tapi itu kan proses kan Gak serta merta langsung Rajin Langsung ini kan Pasti ada godaan-godaan Langsung rajin Langsung Langsung Seniat itu langsung Langsung Kayak balikin tangan Langsung Besok gue berhenti ngerokok Berhenti Langsung rajin sholat tuh Lima waktu Langsung Lima waktu Terus apa lagi Ya sunnah-sunnahnya Dijalani Iya Apa yang berubah kemudian Dari kehidupan kamu Setelah kamu Diuji dulu ya Gak enok benar Langsung Diuji dulu Ujiannya apa Ya kesusahan hidup Kayaknya kok Susah banget Gitu loh Tapi sabar 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 Terus sabar Ya terus sabar Dianatin Ditinggal Belum ada yang dimin Tapi kalau kita taat itu Enak pertolongan itu Datang dari mana aja loh mbak Gitu Kalau kita taat itu Entah ada yang minjemin Entah ada yang apa Yang penting kita ingat aja Tiap hari ingat Allah aja Tiap hari ingat Ingat terus Mau dalam keadaan seneng Keadaan susah Ingat terus gitu loh Jadi ada masalah apapun Selalu ada pertolongan datang Iya Insya Allah datang Insya Allah datang Iya Wah Kayak gitu ya Aku sih sekarang lebih ke Allah ya Lebih yakin pede Rezeki Allah Bukan karena kepintaran kita Atau karena kerja keras kita Tapi bener-bener Aku yakin 100% Allah Yakin aku sekarang sih Jadi aku lebih santai Misalnya Misalnya Andika bangun sendiri Ya udah rezekinya Andika Emang Andika gak bangun Hari itu akan dikasih segitu Jadi aku santai Gak Gak terlalu ada Gak ada Gak ada cemburu Gak ada apa Gak ada Karena udah Udah emang setiap hari Rezeki kita itu Emang udah segitu Jadi santai aja Jadi secara keimanan Spiritual Kamu memandang Pertemuan kalian ini Kangen kembali ini Balik lagi ini Dan booming dengan lagu Cinta Sampai Mati Itu Apa Apa Rezeki buat rame-rame lah Doa semuanya ya Rezeki buat semuanya Jadi emang dikasihnya tuh satu paket Gitu Gak Bisa gak satu-satu Satu paket Setelah berapa tahun tuh 20 tahun Eh setelah berapa tahun ya Pilih lama loh 20 tahun kan Enggak kok 20 tahun lama Ada 2012 Eh 20 tahun Setelah 10 tahun 2012 kita dimana Apertemen Iya belasan tahun lho mbak Sekarang tahun berapa sih itu Sekarang 2022 Iya berarti 10 tahun dong 10 tahun lebih 10 tahun lebih 10 tahun lebih Setelah 10 tahun lebih Di uji Ini dikasih kesempatan lagi Iya Jangan belok nih Belok bahaya nih Ajab langsung dateng Baru gitu ada Instagram Agak tergoda dikit sih Aduh Apa Ya udah dijaga rapi-rapi Udah dibikin baik-baik Mau diambil lagi Enak aja Itu capek ngerubahnya Lu gak capek ngerubahnya Iya dia yang ngerubah sih mbak Gimana caranya kak Nggak mau ngerubah mbak Jadi dia Waktu itu punya Perjanjian Aku suruh tanda tangan Istrinya nih ya Iya Pokoknya gak boleh keluar Tanpa saya Kalau keluar tanpa saya Cerek Udah saya tanda tangan Mulai dari situ Saya keluar harus sama Barang-barang terus Dengan barang-barang itu Ya terjaga Misalnya Ada kesempatan-kesempatan Kan gak mungkin Kan ada istri kan Mungkin kalau saya gak Dijagain istri saya Kilap juga Gak dia mulai Ngasih perjanjian itu Momennya apa Gara-gara saya ketahuan pacaran Gara-gara saya ketahuan pacaran Oke Jadi sebelum tahun 2012 tuh Iya Nah sebelum Sebelum 2012 Sebelum 2012 Sebelum 2012 Dia nyariin aku Kemana ini Kemana nih Dia udah tau Pasti janjiin sama Cina Itu nih Aku sekolah 2012 Enggak Udah akhirnya Akhirnya Dia ngancem Dia ngancem buat surat Ini harus ditanda tanganin Kalau mau hidup sama saya Tadi ya gitu Kenapa kamu memilih Untuk tanda tangan Cinta ya Kan cinta Kamu cinta Cinta Kalau gak cinta Saya gak tanda tangan Bedanya apa Cinta sama istri Sama keinginan kamu Sama perempuan-perempuan Itu bedanya apa Beda Kalau perempuan lain kan Fantasinya Kalau istri kamu Ketulusannya Dia jagain kita sakit Ya kan Terus ngurus anak-anak kita Gitu kan Itu gak jelas beda lah Gak sama Jadi kamu gak mau Dicerain sama istri Enggak lah gak mau Jadi kamu langsung Sip Sip Gitu Jaga pandangan Jaga pandangan Iya pandangan yang parah itu emang Gara-gara mata itu Kita Ber Fantasi Iya berfantasinya Aneh-aneh kan Wih cakep Makanya Sekarang agak-agak Jaga pandangan Pandangan Jaga buat cewek itu Jadi kalau dibilang Dia yang paling setia Enggak juga Enggak juga Tapi dialah yang Berusaha setia Berusaha setia Ada lagunya tuh Belum Entar dari sini ya Berusaha Berusaha Lagu tentang cinta kamu Kepada istri kamu itu yang mana Apa ya Dia gak pernah mau Dibuatin lagu Kenapa sih gak mau dibuatin lagu Kartanya sama Sama mantan-mantannya Setuju sih Terlalu klisye ya Terlalu klisye ya Jangan dibuatin lagu ya Kalau saat dibuatin lagu Katanya yang pisah Kebanyakan yang pisah-pisah Oh gitu Istrinya ketakut Kalau dia dibuatin lagu Takut pisah Jadi mendingan jangan Yang dulu itu yang apa Yang jemput Lagu anak juga ada ya Cuman gak Gak terlalu Gak terlalu hits Gak terlalu fokus Jadi istrinya gak mau dibuatin lagu Karena takut Karena setiap cewek yang dia buatin lagu Pasti pisah Yang penting dibuatin masjid Yang penting dibuatin rumah Dibuatin rumah gitu ya Dibuatin usaha Mendingan bersama terus Sehingga bisa menempati surga Amin Astaga Ini Luar biasa ya Perjalanan Satu grup band Perjalanan kamu sendiri Masing-masing individu itu Ternyata Panjang Panjang Terakhir Aku ketemu kamu tuh Kadang suka yang Kurang tidur gitu tuh Ditonton berapa ya 2014-2016 Emang kurang tidur Ngapain? Dadang Dadang Insom Kamu insom? Insom Sampai sekarang masih gak? Tapi aku Minum bad psikiater Biar gak Insom Kalau dulu kan Sampai badannya habis Iya Sampai timbangannya itu 43 kilo Sekarang orang narkoba Iya Sejak kapan kamu insom? Sejak dari kampung Dari dulu berarti Udah lama banget? Insom Pas di Jakarta baru ketemu dokter yang cocok Oh gitu Iya Tapi berarti waktu itu Waktu ketemu aku Pancara di rumpi itu Masih insom Matanya masih merah Iya Gak tidur itu Gak tidur? Gak tidur Berat dong? Iya kadang bisa gak tidur 2 hari Gitu? Iya Tidurnya kalau Gak tahu Gak bisa tidur susah Susah tidur Tapi sekarang alhamdulillah Bekat obat tapi Iya obat juga Pertolongan Allah lah pastinya Wow Kan orang kalau gak tidur kan agak gini ya? Iya Agak susah Agak iya Kita pikirannya jadi gak kacol juga dong? Gak fokus Gak fokus kan? Iya gak fokus Jadi baru berapa tahun ini kamu tidur Baru berapa tahun ini Makanya bandingnya gendut Sejak pandemi itu Menjadi lebih baik tidurnya? Sejak pandemi Pandemi itu dimana kehidupan kamu? Ada aja tapi ya Gak kayak pandemi Gak kayak pandemi sih Oh iya Kita malah ngasih-ngasih Oh iya Malah kita ketipu beberapa ratus juta sama orang Pas pandemi Tapi santai Santai kita gak masukin ke penjara Ketipu kenapa? Itu kangen band yang ketipu Berame-ame ketipu 580 juta Goblok banget itu Gara-gara usaha bodong Oh usaha pernah ikut? Semuanya ikut? Pernah ikut patungan semua kan Total 580 juta Dijanjiin seminggu dapet sekian Sebulan dapet sekian Udah senangan gitu Kita-kita gak ada yang kerja tuh Gak ada lindari situ Tanya nih Sialan Itu di masa pandemi Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 2020? 2021? Iya 2020 ya 2020 2020 Itu kangen band Kamu udah sama kangen band? Udah ya Udah sama Andika belum? Udah kangen band 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 Oh Andika kena juga Dia juga ketipu Paling banyak uangnya Enggak Dia Dia minjemin Si temennya Oh gitu Tapi ada aja duit Gak kayak pandemi Tadi istrinya bilang gak? Iya ada aja Dari mana? Biasalah pesen lagu Di masa pandemi itu? Iya kan Kalau lagu kan Gak ngefek ke pandemi kan Manggungnya yang berefek ya? Manggungnya yang berefek Cuman kalau digital gak terus Oh gitu Jadi rejeki pertolongan Allah Betul-betul Masya Allah Datang dari Iya Datang aja Ini baru tau kita ya Bahwa dia insomnia Iya Insomnia Insomnia Dan Sampai sekarang Aku masih perawatan dokter Ada ini Halusinasi Halusinasi Perasaan Perasaan Iya kayak itu Kayak 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 ada Skisropenian juga Kayak Ketakutan Ketakutan gak jelas Ketakutan gak jelas Inkir orang ini Bunuh gue gak ya Gitu ada ketakutan Ketakutan kayak gitu Terus Mood yang berubah-ubah Gitu kan Aku itu Ngalamin itu Gitu loh Aku Minum obat udah berapa tahun ya Kalau yang bener ya dari 2012 Minum obat dari 2012 Sampai sekarang Udah Udah 10 tahun Udah 10 tahun ini Jadi pada saat kamu tuh hits dengan kangen bandnya Kamu dengan cewek-cewek itu Itu ke dalam keadaan kamu insomnia Ada sedikit kecantungan sisoprenia juga Iya Itu Itu dulu itu cewekan itu Satu Buat karena buat-buat lagu Kedua Mengalihkan perasaan-perasaan takut itu Jadi aku Banyak temen perempuan Buat hiburan aku gitu Tapi gak menyelesaikan Pulangnya takut lagi Pulangnya takut lagi gitu Ketakutan Kalau tidur itu takut mimpi gitu loh Terkau mimpi kayak mana ya gitu Berlebihan gitu Sampai akhirnya pernah itu sampai Takut air Mandi itu takut Mandi itu ada kerasuran takut gitu Akhirnya berobat Pindah beberapa dokter Pindah-pindah-pindah Ada yang cocok di Jakarta Itu Kesadaran kamu akhirnya cari dokter itu apa? Aku buka-buka Internet ya Gue ini kayaknya gak sehat gitu Kayaknya gue ini sakit gitu Dan aku Periksa-periksa Gejala-gejala Orang yang di diagnosis Seperti itu Ada perasaan-perasaan seperti itu Oh ini berarti gue gak beres ini Karena aku buka obat gitu Padahal dari dulu itu Dari remaja Iya dari dulu emang Ada pencetusnya sih Kayak gitu Apa? Boleh diceritain gak? Kalau narkoba-narkoba gitu Terserah Kan udah gak pake kan? Udah gak Jadi waktu itu Waktu kecil itu aku Dicekokin Bukan dicekokin sih ya Karena kemauan gitu kan Ada Teman-teman itu pada Ngeganja gitu ya Masih di kampung gitu kan Aku coba-coba Ternyata aku tuh gak kuat Jadi aku Pas ngeganja itu langsung Keliung-keliung gitu ya Ketakutan Nah dari situ Besoknya aku selalu takut 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 Sampai badanku habis Ketakutan gitu Jadi baru sekali doang nyoba Ternyata gak cocok Iya sekali doang nyoba Langsung bener-bener Emang mungkin Emang gak cocok Kayak gitu-gituan gitu loh Akhirnya Ketakutan Sampai berkepanjangan Berobat ke psikiater Minum obatnya malah Jadi lemes Ya kan Obat-obat psikiater kan jadi lemes kan Buat menenangkan gitu ya Nah itu lemes banget itu Kata orangtuaku Mungkin ini gak cocok gitu Pindah lagi dokter Pindah lagi dokter Gak cocok gitu Dadanya Berat gitu loh Sampai Akhirnya Yang cocok Ketemu dokter Di Lampung Tapi dia stay di Jakarta Akhirnya kita Kalau ketemuan Di mal Terbaru tebus obat gitu Akhirnya dia juga Ngerasa Kok Dia targetnya 5 tahun Ternyata 5 tahun Aku belum sembuh Dia Menyatakan Gue gak bisa nih Akhirnya aku pindah ke dokter Yang baru Sekarang baru Berasa Lebih Lebih enak gitu ya Jadi lama dong Tapi kamu masih bisa nge-ban Masih bisa ciptain hal Masih Tapi kacau pikirannya Kacau kemana-mana Tapi Aku lebih ketakutan Mati gitu ya Lebih Tiap hari itu mikir mati terus Jadi Overthinking gitu loh Ketakutan Yang belum terjadi Karena Karena Kita nanti di geburan Di siksa semua Padahal kan Ya belum tentu juga Seperti itu kan Perasaan kita aja Gambar-gambar yang ketakutan Itu yang Buat aku gak bisa tidur Jadi dalam Bayangan Gambar gitu Iya selalu Aku mungkin hidupnya Dalam ketakutan terus Makanya aku ngalihinnya Nge-ban Ntar nge-ban Lupa nih Ntar pas mau tidur Sendirian takut lagi Kadang tidur sampai jam 2 siang Iya Tidur sampai jam 2 siang Baru tidur Tidurnya juga paling 10 menit 20 menit Kan gak enak banget Iya gak enak banget badannya Badannya Badan yang enak banget Dulu sampai Ketakutan sholat Sholat itu takut Jadi gak sholat-sholat Jumatan gak sholat Jadi ketakutan gitu Takut sama sholat Terus sempat Takut apa Ya ketakutan Terus sempat gak percaya Sama Tuhan gitu loh Sampai nyari semua agama gitu Akhirnya kacau kan Gara-gara kita Ada diagnoses seperti itu Jadi kepengennya itu Jadi hatinya itu gak pernah mantep gitu loh Hatinya gak pernah mantep Sama Tuhan aja gak mantep gitu loh Akhirnya wah ini gue gak beres ini Akhirnya Sekarang beransur-ansur Obatnya cocok gitu loh Akhirnya Tertata Mungkin Basically aku bukan orang nakal kali ya Jadi Pas sehat Pas udah gak Gak kebring lagi kayak dulu Jadi tertata Ternyata hidup Di jalan yang lurus itu Lebih enak gitu loh Daripada yang belok gitu Belok itu gak enak Penuh ketakutan Oke Tapi ya Dimulai dari momentum Kejatuhan itu Ternyata adalah jalan Menuju kalian terbuka Ke arah yang lebih baik ya Iya Kita semua baik Semuanya Semua sih ya Semuanya jadi soleh Sholat semua Yang belum sholat bebek Adik kok udah belum sih Puasa dulu Puasa dia Gak kemayan lah Sholat sih Sholat semua Semua Udah berubah lah Gak Gak nakal-nakal lagi Jadi dia Gak kayak dulu Gak kayak dulu ya Jauh Udah tua Di hotel ada siapa Jauh Kalau dulu itu konser Dualer kota Dulu pacar kita itu Se-Indonesia Misalnya di Padang Calling dulu di Padang Halo Baru mau dateng ya Gitu Misalnya pengkulu Pengkulu telepon gitu Jadi Setiap kota Kita Berarti kalian semua nih Semua Semua se-Indonesia Pacarnya Pokoknya Setiap kota ada Aduh gila Rusak Rusak banget Gila Pantes duitnya Gak jadi apa-apa ya Iya Rusak banget Bar-bar Amerika punya Jangan diulangin Jangan diulangin Gila Mau se-pacar se-Indonesia Banyak bener Se-Indonesia bukan cuman provinsi lagi Kayaknya sampai daerah-daerah Iya Daerah pelasuk-pelasuk Iya Gini ya Itu Untungnya Tapi ya kita gak dikasih Menyakit ya Kalau gak malabas itu Iya sih Ih Terem Iya Kalian diberi kesempatan Selanjutnya Untung aja Untuk berkarya Dan hidup Lebih bener Lebih baik Tapi kan Kalau dulu mungkin Inspirasi lagunya adalah Cinta Pacar gitu Sekarang Sebenernya gak ngaruh sih Pacaran dengan gak pacaran Itu bakat kok Itu bakat kok Ada yang orang bilang Gue kalau gak narkoba dulu Gak enak buat lagu Gue kalau gak ini Itu bakat kok Dia gak ngapain juga Kalau bakatnya bisa Bisa Oke Tapi dengan perjalanan dan pengalaman spiritual kamu ini Gitu ya Kamu gak pengen nulis lagu yang Yang menceritakan itu Belum sih Aku kalau mau Apa ya Aku pengennya Kalau Aku kan Aku menganggap Aku hijrahnya belum total gitu loh Aku pengen Kalau pengen total Ya udah Nanti sekalian gak ada hiburan Entertainment gak ada gitu loh Bener-bener Udah gitu ya Bener-bener di pondok Kafal Quran Yang itu Sampingnya usaha gitu Sebenernya sih aku Kan sekarang lagi ngerintis Labelku nih Misalnya udah jalan Misalnya income-nya udah bener Perbulannya udah muter Aku sih pengennya Diem di pesantren Bener-bener fokus Ngapal gitu Dan berhenti di dunia hiburan Berhenti Jadi kalau Kan udah Udah jalan nih Usaha Apapun usahanya Mau apa Mau di musik Mau apa gitu ya Yang penting udah berjalan Ada pemasukan bulanan aja Tetap nih Misalnya kita sebulan 100 juta nih Udah lah Udah 100 juta Ngapain lagi kan Mendingan aku di pondok Menyelesaikan 30 juz gitu loh Itu lah Cita-cita nya Iya Enak lebih Jadi belum kepikiran Menciptakan lagu yang beda Ceritanya Belum sih Belum Kalau lagu religi sih Orderan sih Darius Sulaiman sih Sering pesen Pesen untuk dia Pesen lagu religi Sering aku tulis juga Tapi aku kalau lagu religi Aku pasti nih Nyanyi orang religi gitu loh Kamu sendiri gak pengen Kan itu kan gak harus Kan itu kan pengalaman Kamu sendiri Gak harus Kurang menjiwai gitu Nyanyinya Kalau bukan Maksudnya Andikanya Iya kan Basically kan Andika Kan gak religi nih Dia yang Biasa-biasa aja kan Orang umum kayak kita Tapi kan perjalanan spiritual Semua orang pasti punya Perjalanan spiritual Walaupun dia Dalam proses yang berbeda-beda ya Iya Tapi kalau lagu Religi Ditaruh di kangen band Kurang tepat Aku lihatnya Ya kan religinya gak harus Gimana-gimana Tapi kan kayak Kayak ungu gitu ya Iya Atau lagunya Andra and the backbone Sempurna itu kan Religi Bukan religi ya Itu kan ditujukan pada Kalau begitu Kalau gitu Bukan sih Sempurna Iya Itu kan tentang Tentang Allah kan Oh pernah juga dia Kalau dari wawancaranya Ma Daniel Tutup gitu Di mataku kau Begitu indah Itu tentang Allah Cinta kepada Allah Gak harus dalam bentuk kotbah kan Coba deh Kita nyanyi yang laku-laku dulu aja lah Iya kita gak pernah tahu Bahwa bakat kamu itu sebenarnya Di akan Tuhan gunakan untuk Menyampaikan pesan itu Pesan-pesan dakwah Ini gak pernah tahu ya Iya Dicoba-dicoba Aduh Dodi Terima kasih banyak loh Untuk ceritanya Ini benar-benar spill the tea ya Ada banyak cerita yang aku Gak pernah dengar sebelum ini Tentang insomnia Tentang sisoprenia Tentang cewek Tentang cintamu pada istri Dan cinta istrimu padamu Yang terus mendampingmu Dengan keadaannya Babak belur di awal Sampai dia menulis lirik Yang akhirnya membawa Kangan Ben Lagi ini Naik lagi Naik lagi Mudah-mudahan berkah ya Amin Buat semuanya Dan buat kita yang dengar juga Amin Thank you Sudah berbagi cerita Terima kasih juga udah Menciptakan lagu-lagu Yang bisa kita nikmatin Silahkan minum loh tehnya Yang sudah jadi es teh ya Cheers Spill the tea Sampai jumpa